Jadi kalau ketemu Kiai, enggak lagi kita minta wirid, tapi kita minta selfie ke Pak Kiai. Transfer barokahnya udah beda sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihinasta'in ala umuritina wad-din. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbiyah jema'in amma ba'ad. Yang saya muliakan, Ketua Dewan Surau, Mbah Diem. Jajaran Suriah PBNU yang diwakil oleh Katib Am. Kiai Yahya Hulilistakuf, Ketua Umum Tanfizia PBNU dan jajaran para ketua lainnya. Ketua Umum PKB dan juga jajaran pengurus PKB lainnya. Juga para alim ulama, ada roi suriah Jawa Tengah di sini. Juga ada ketua PWNU Jawa Timur. Saya sendiri cuma roi suriah di Australia dan New Zealand. Saya diundang oleh Ca Imin atau Gus Muhaimin. Jadi saya bilang, kalau Ca Imin itu Ketua Umum PKB, kalau Gus Muhaimin Ketua Umum PBNU. Sekarang ada lagi Gus Ami, nggak tahu lagi ini apa nih. Ketua MPR, Gus Ami. Nah, saya diundang oleh Ketua Umum PKB, terbuka di Twitter. Ini gara-gara saya kemarin diundang, khusus Bu Mega di Kongres PDIP. Kelihatannya PKB panas, kenapa kok saya yang diundangnya ke PDIP. Jadi saya hadir, jauh-jauh datang dari Australia ke sini. Saya mau bicara mengenai PKB dan strategi kebudayaan. Saya ingin mengambil dari huruf PKB sendiri itu. Partai Kebangkitan Bangsa, untuk strategi kebudayaannya juga PKB. Pertama, P. Pahami dimensi ruang dan waktu. K. Kenali aktor dan agen budaya modern. Serta B. Bangun jaringan dan teknologi. Yeay. Yang pertama, P. Yang pertama adalah pahami dimensi ruang dan waktu. Tadi sudah disebutkan oleh Pak K. Sayyid Agusirat, Ketua Umum PBNU kita, mengenai da'wah wali songo. Nah ini kita harus memahami strategi kebudayaan dalam dimensi ruang dan waktu. Kenapa? Karena sekarang ini banyak sekali yang ingin menoleh ke masa lalu. Jadi bukan hanya teman-teman jomblo yang ingin menoleh ke masa lalu, tapi juga banyak pihak yang ingin kembali ke orde baru. Enak jaman kutoh. Sekarang ada lagi yang ingin kembalinya ke hilafah. Enak jaman hilafah. Nah ini adalah gerakan-gerakan yang tidak paham strategi kebudayaan ke depan, tidak paham dimensi ruang dan waktu. Tapi kenapa PKB ingin kembali ke wali songo? Nah ini pertanyaannya. Nah yang dimaksud kita kembali kepada wali songo, itu bukan produknya, tetapi manhaj da'wah wali songonya. Jadi karena itu casingnya bisa modern, tapi manhaj da'wahnya tetap seperti manhaj da'wah wali songo. Dan kebetulan banyak kawan-kawan wartawan, ini perlu kita klarifikasi, yang dimaksud wali songo ini bukan hanya sekedar 9 nama yang tadi sudah disebutkan dengan lengkap oleh Pak Kiai kita. Tapi yang dimaksud adalah juga semua wali di Indonesia. Karena wali tidak hanya ada di Jawa. Dan ini penting buat memahami dimensi ruang dan waktu strategi kebudayaan PKB, karena seringkali dianggap bahwa NU dan PKB hanya kuat di Jawa. Di luar Jawa tidak kuat. Nah kita ingin mengatakan bahwa manhaj da'wah wali songo ini yang mengislamkan Nusantara, itu tidak hanya Jawa sebetulnya. Hanya Jawa yang dimaksud adalah di zaman dulu adalah Nusantara. Sebetulnya Jawi itu Nusantara. Nah karena itu penting buat PKB ke depan, untuk memahami strategi kebudayaan dalam dimensi ruang dan waktu ini. Sehingga produk dan casing boleh modern, tetapi secara spiritual komunal, tetap berpegang pada tawasut, tawazun, tasamu, dan tidal, di mana itulah yang dilakukan oleh wali songo, sehingga berhasil mengislamkan Nusantara. Yang kedua, strategi kedua adalah K, kenali aktor dan agen budaya modern. Jadi kalau orang tidak memahami bahwa budaya itu dinamis, maka dia akan menjadi fosil, dia akan membatu. Misalnya Gus Dur ketika reformasi terjadi, beliau punya visi ke depan dengan membuat PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Pak K.H.C. Muzadi ceritakan ke saya, waktu Gus Dur mengatakan ingin buat partai, kata Pak K.H.C. Muzadi, saya terkejut. Kata Gus Dur, ke depan partailah yang menjadi agen perubahan di Indonesia. Ini visi dan cara pandang yang luar biasa dari Gus Dur. Di saat orang masih larut dalam eforia reformasi, Gus Dur sudah berpikir bahwa harus ada kendaraan yang kemudian bisa membawa umat NU ini untuk berkontribusi terhadap Indonesia. Ini strategi kebudayaan, karena dimana Gus Dur mengenali bahwa Parpol akan menjadi agen dan aktor dari perpolitika nasional. Dan ternyata terbukti, sekarang demokrasinya Indonesia tergantung dari demokrasinya Parpol. Termasuk kalau Parpolnya tidak demokratis, Indonesia juga tidak demokratis. Kan gitu, Cak Imin ya? Nah, memahami perubahan ini, ada aktor dan agen budaya modern, ini akan membuat PKB mengerti program-program ke depan, strategi dakwah ke depan. Perubahannya dimaksud seperti apa? Dari ormas ke Parpol. Dulu ormas yang menjadi primadona, sekarang Parpol menjadi primadona. Dari guru ke artis hijrah sekarang. Jadi orang dulu belajarnya dari guru, sekarang orang belajarnya dari artis hijrah. Ini suka atau tidak suka, jelas dia adalah agen dari budaya modern. dari ulama ke motivator. Jadi kalau ulama ceramah, jamannya itu saja, kalau motivator bisa banyak yang datang, plus bayarannya juga mahal. Kemudian apa lagi? Perubahan dari haji ke umroh. Karena haji kuotanya berpuluh tahun, sekarang itu terjadi gerakan umroh, setiap hari itu bisa lima penerbangan. Dan kalau kita memahami perubahan ini, maka jamah umroh yang dikelola oleh sejumlah kelompok travel itu, yang sebagian bermasalah itu, itu adalah menjadi embryo dari munculnya fundamentalisme. Karena mereka kemudian sudah menasiknya melalui pendekatan yang non-NU, begitu kembalipun, itu jamah itu digarap semua. Ada kemudian kelompok reuninya, jadi enggak cuma 2-1-2 yang reuni, reuni umroh pun juga ada, dan terus pengajiannya terus dirawat, Nah kalau kita kemudian gagal membaca ini, kita akan melihat bahwa terjadinya perubahan dari haji ke umroh. Dari pesantren ke masjid, pesantren menjadi benteng kita, mereka enggak bisa nebus pesantren, sekarang mereka merebut masjid. Maka tidak aneh dari mulai pilkada DKI sampai pilpres kemarin, masjid mimbar-mimbar Jumat menjadi ajang mereka. Nah bagaimana kita merebut kembali masjid kita? Nah ini juga perubahan. Jadi kita jangan hanya senang, orang NU, para alumni pesantren maunya bikin pesantren terus. Tapi kemudian tidak ada yang mengisi masjid. Dari perpustakaan ke kafe, jadi kalau orang itu nongkrongnya dulu di pustakaan, Pak Kaye Said Agil Sirot ini betah sekali waktu di Arab Saudi nongkrong di pustakaan, sekarang generasi milenial itu nongkrongnya di kafe. Kalau generasi kolonial di pustakaan Pak Kaye. Nah ini generasi milenial nongkrongnya di kafe. Makanya tadi kalau disebut bahwa saya ini aktif di dunia maya, kalau Gus Miftah aktifnya bersama maya. Ya karena mayanya ada di kafe kan gitu. Jadi enggak salah, berarti Gus Miftah paham perubahan agen dan aktor budaya modern. Masuk. Terus sekarang juga dari bioskop ke sosial televisyen. Jadi misalnya sekarang banyak bioskop yang mau tutup. Karena orang lebih banyak nonton Netflix, nonton Youtube. TV itu hanyalah sebagai tempat untuk hiburan. 20%. Ternyata 80% penelitian mengatakan mereka mendapat informasi justru dari Youtube dan dari medsos. Nah ini perubahan-perubahan ini harus kita pahami. Karena ini akan mempengaruhi strategi dakwah kita. Dari kemudian dari jimat ke smartphone. Jadi kalau ketemu Kiai, enggak lagi kita minta wirid, tapi kita minta selfie ke Pak Kiai. Transfer barokahnya udah beda sekarang. Dari kemarin saya datang ke sini saja, banyak panitia yang ketemu saya minta selfie. Enggak satu pun minta didoakan sama saya. Pada saya roh isurya loh. Nah ini perubahan-perubahan ini harus kita pahami. Nah, dari uang cash sekarang ke digital money. Apple Pay, bayar pakai GoPay, pakai OVO. Jadi besok-besok nanti honor narasumber kayak begini itu enggak lagi pakai uang cash. Tinggal di top up aja GoPay-nya. Ini kalau ada honor, kode kerasin ya kan. Dan terakhir yang kita harus perhatikan juga, dari adu dalil sekarang ke adu data hasil survei. Nah, kalau dulu itu kita adu dalil, sekarang ternyata mereka hasil surveinya gimana? Quick count-nya gimana? Nah, ini kan juga sebuah perubahan. Saya ingin memberikan data. Biar sedikit ilmiah kelihatannya kan begitu. Ada kawan saya, Dr. Hasanuddin Ali dari Alvara Research Center, itu membuat buku. Bakal terbit dalam 1-2 bulan ini. dari data dia, ini menarik. Jadi, kalau dulu menurut Profesor Riklefs tahun 1967, hanya 15% penduduk Jawa yang melaksanakan sholat. Kaum santri itu dikepung oleh lautan kaum abangan. Itu tahun 1967 datanya. Sekarang, kita lihat data terbaru. 90% responden yang mengaku ikut merayakan maulid nabi. Jadi di Indonesia ini, orang muslimnya, 90% mengaku sekarang ikut maulid nabi. Padahal dulu itu adu dalil, maulid bita atau enggak. Sekarang ternyata 90% ikut maulid. Apakah logitu NU menang? Menang? Belum tentu, kita lihat lagi data. Itu maulid 90%. Berapa persenkah yang melaksanakan kunut sholat subuh? Turun 71%. Yang 29, sholatnya sholat dua. Jadi enggak pakai kunut, sholat dua. Sholat subuh di waktu dua. Nah, jadi kalau kita kombinasikan dua temuan ini, jadi ternyata yang maulidan belum tentu orang NU. Karena maulid sudah menjadi budaya, tradisi sekarang. Orang enggak lagi bicara adu dalil. Nah, bagaimana kalau kemudian kita lihat dari berapa persen yang melakukan ritual NU? Misalnya, tahlilan. Tadi kalau maulid 90%, tahlilan 84,3%. NU menang telak ini. Jadi setelah sekian dari tahun 67 sampai sekarang, ternyata perubahannya luar biasa. Nah, ini kan tahlilan ini kan kita mengingat kematian. Tentu erat kaitan dengan ziarah. Ziarah kubur. Berapa persen yang ziarah kubur? Ternyata hanya 48,8%. Turun. Berarti tahlilan juga sudah menjadi sebuah budaya baru. Tidak mesti orang yang tahlilan itu, orang NU, tidak mesti dia tahlilan terus sering ziarah. Karena ziarah itu ada tawasul. Nah, ini lain lagi persoalannya nanti. Ini panjang urusannya. Kemudian bagaimana yang traweh? Sholat traweh? Berapa persen? Yang 23 rokaat. Ternyata hanya 45%. Nah, apakah kemudian bisa kita simpulkan bahwa Muslim Indonesia sekarang juga selektif dalam memilih ritualnya berdasarkan sisi praktisnya? Maulid kuat 90%. Gilan traweh pilih yang praktis. Sebelas rokaat saja. Bahkan sekarang banyak para Gus di kota-kota modern seperti Gus Mu'afiq ini kalau diminta untuk menjadi imam sholat traweh, ditanya, Gus, 11 atau dua, dua, tiga? Tergantung maunya Tuhan rumah? Sebelas boleh, dua, tiga boleh. Nah, ini fenomena yang saya kira kita harus baca dengan cermat. Karena umat Islam ternyata tidak statis, budaya juga begitu dinamis. Nah, kenapa angka-angka ini perlu saya sedorkan? Karena ternyata perubahan agen dan akta budaya modern ini yang disebut oleh para sosiolog melahirkan modernisasi. ternyata modernisasi bukan hanya melahirkan pragmatisme tapi juga melahirkan fundamentalisme. Misalnya, orang tidak lagi ngajik ke pesantren tapi ngajik ke Kiai Google. Ini kan akibat modernisasi. Justru modernisasi ternyata melahirkan fundamentalisme. Pada saat yang sama kita tahu Wahabi sekarang juga sudah mulai menjadi moderat. Bahkan Arab Saudi itu punya robot baru. sudah menjadi warga negara Saudi. Namanya Sofia, robot perempuan. Nah, ini menjadi tantangan baru buat kita. Karena kalau nanti dibahas sul-masailkan, kita mungkin pertanyaan hanya bagaimana hukumnya wudhu batal atau tidak kalau bersentuhan dengan Sofia yang robot perempuan itu. Sementara Arab Saudi sudah punya robotnya, sudah jadi warga negara. Nah, ini pertanyaan penting buat kita ke depan. Apakah kita mampu melakukan strategi dakwah berdasarkan fenomena terakhir. Oke, yang ketiga, B, kena 10 menit tadi cuma jatahnya. Sekarang baru 7,5 menit kan. Yang ketiga, jadi pertama PKB, Pak P, pahami dimensi ruang dan waktu. K, kenali aktor dan agen budaya modern. B, bangun jaringan dan teknologi. PKB harus aktif menjadi produser, bukan sekedar user, apalagi cuma sekedar customer. Nah, Nabi Musa dan ahli sihir. Karena zaman Nabi Musa dulu banyak sihir, makanya mujizat Nabi Musa sihir. Nabi Muhammad, Nabi terakhir, gak punya berbagai mujizat yang luar biasa seperti Nabi-Nabi sebelumnya. Diberikan Al-Quran. Karena ini Nabi akhir zaman. Sekarang sihir modern adalah teknologi. Maka siapa yang gagap terhadap teknologi, gagap teknologi, dia akan disapu oleh zaman. Nah, karena itu, kalau dulu umat Nabi Musa itu perlu data empirik, mana dan salwa turun, baru percaya. Nah, sekarang ini semua apa? Kalau tidak ada picture-nya, tidak ada fotonya, hoax. No picture, hoax. Nah, sudah ada data pun, kita masih meragukan. Nah, inilah yang menjadi tantangan dakwah kita sekarang. Karena itu kita harus bangun jaringan, kita harus pahami teknologi, dan bangun jaringan ini buat orang-orang NU mudah. Karena ini kan sebetulnya adalah silaturahmi, uhuwah, menurut Kiamat Siddiq ada tiga macam uhuwah, dari mulai uhuwah Islamiyah, Watonia, Basaria, membina jaringan seperti ini. Nah, ini yang saya kira menjadi persoalan ketika kemarin misalnya ada satu ustadz yang bicara soal salib dan jin kafir misalnya. Nah, itu karena hanya ingin membangun jaringan di kelompoknya semata. Sementara PKB tidak mungkin membangun jaringan hanya di kelompok Islam saja. Nah, karena itu saya ingin mengingatkan kepada Bapak dan Ibu sekalian, misalnya teknologi medsos. yang penting itu bukan berapa banyak jumlah follower. Felix Siaw itu dua miliar, eh dua juta followernya. Engagementnya kurang dibanding misalnya Gus Yusuf Kodori. Karena Gus Yusuf Kodori ini tidak cuma sekedar men-tweet, tapi dia ikut diskusi, ikut merespon. Nah, ini engagement ini yang paling penting. NU maupun PKB tidak semata-mata lagi sekarang mengandalkan jumlahnya. kami punya 70 juta, 90 juta, tapi kalau ini kita gagal membuat engagement antar kita, kita gagal membuat jaringan antar kita, berdasarkan teknologi, maka kita akan tersapu bersih nantinya. Nah, karena itu saya minta kita harus pikirkan untuk kita bikin aplikasi, bikin apps. Dua malam yang lalu itu saya ketemu dengan anak-anak muda Indonesia yang punya virtual reality membantu ini Cak Imin, pemilihan presiden di Nigeria. itu anak-anak Indonesia yang membantu. Tiga bulan terakhir, 30 persen swing voter masuk ke Presiden Muhammad Bukhari. Itu lewat teknologi. Jadi debat Pilpres ke depan juga akan berdasarkan teknologi, perhitungan pemilu akan berdasarkan teknologi, maka siapkan sejak sekarang untuk masalah teknologi ini, aplikasi, harus kita genjot, agar kemudian kita tidak gagap terhadap perkembangan teknologi. Karena seperti saya bilang tadi, sihir modern adalah teknologi. Saya ingin ingatkan misi PKB dalam bidang sosial budaya, yaitu berusaha membangun budaya yang maju dan modern dengan tetap memelihara jati diri bangsa yang baik demi meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Ini misi PKB, saya cari di Google, dapat ini. Nah, ujungnya, saya kira, strategi kebudayaan kita tadi itu, itu harus membawa kemaslahatan untuk warga NU. Tapi NU yang dimaksud di sini bukan sekedar Nahdlatul Ulama, tapi N, negara, U, umat. Jadi PKB dengan strategi, tiga strategi tadi, yaitu pahami dimensi ruang dan waktu, kenali, aktor, dan agen budaya modern, dan bangun jaringan dan teknologi, itu akan mengabdi kepada NU, Nahdlatul Ulama, negara, dan umat. Sekiranya demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.